KOLESA! 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 Antusiasme supporter Indonesia dalam mendukung timnas gak perlu diragukan lagi. Panas, hujan, gak bakal jadi kendala. Bahkan antri ke Kodim saja dijalani demi mendapatkan tiket untuk mendukung timnas tercinta. Home and away days timnas gak pernah sepi dari dukungan supporter Indonesia. Namun, kali ini adalah kesempatan ke-6 Indonesia berjuang meraih kejayaan di ASEAN Hanya sedikit support Indonesia yang berhasil mendapatkan kesempatan mendukung langsung timnas berlaga Salah satunya adalah Ainun Najib Co-founder kawal COVID-19 dan diaspora Indonesia di Singapura Kita tanya nih, bisa gak kita-kita ikutan dukung timnas langsung di Singapura dan gimana pengalamannya? Saya terakhir kali nonton langsung di stadion itu tragedi Bukit Jalil itu Never forget, wah itu tragis banget Kita yakin menang kan ya Sampai driving sama teman-teman itu bawa mobil, nyetir dari Singapura ke KL 5 atau 6 jam gitu Terus yaudah sampai sana tragis kita kalah 3-0 Nah sejak saat itu masih belum ada rezeki lagi nonton timnas Antara selalu kehabisan tiket atau ya macam-macam lah Oh di stadion misalnya ya itu jaga jarak itu wajib Jadi ada tugasnya lah ya Kalau ada 3 orang berdempetan, maksudnya 3 kursi diisi 3 orang gitu Itu langsung turun orangnya terus negur suruh misah Karena memang jual tiketnya itu 2 orang sepasang gitu ya Terus sebelahnya 2-0 Sebelahnya lagi 2 orang, sebelahnya lagi 2-0 kayak gitu Jadi kapasitas stadiumnya juga 50% ya maksimal ya Bahkan kurang dari 50% yang dibuka Yang kedua, makan minum nggak boleh Jadi selama sejak Covid, di dalam stadion itu nggak boleh makan minum Karena ya bisa jadi medium penularan juga ya Jadi kita agak kesulitan itu, udah tidak teriak, aus kan Nggak boleh bawa air putih masuk Air putih sekalipun nggak boleh bawa Terus satu-satunya cara halftime keluar Karena toko orang yang jualan makan di dalam, di dalam stadion itu tutup semua kan Karena nggak boleh makan minum selama Covid gitu Jadi halftime kita lari keluar, turun ke bawah ada mall Mallnya juga biasanya ngantri gitu kan Karena semua orang juga pada keluar halftime nyari minum kan Saya sama anak-anak muter dulu Masuk mall, dapet vending machine, beli Diminum, dihabisin di situ juga Terus balik lagi, itu langsung udah kick off Jadi perjuangannya begitu Ada inilah protokol kesehatan Masker juga wajib dipakai terus Ini enaknya semua serba online ya Itu yang paling menyenangkan Jadi tinggal scan juga Jadi sebenarnya tiketnya lebih praktis Nah cuman online itu kan jadinya rebutan ya Nah saya waktu itu nggak tahu jadwal belinya Jadi saya tuh agak telat Dapet infonya dari Whatsapp group Ada teman ini buka lagi buka nih Terus klik linknya lagi buka Terus dalam beberapa menit kemudian udah sold out gitu Jadi saya beruntung juga Yang waktu lawan Malaysia Terus waktu lag pertama semifinal Sama Singapura itu juga Kayak gitu dapetnya Karena pas ada teman ngabarin di WA Jadi pas timingnya gitu Nah yang lag 2 saya nggak dapet Sementara lag 2 kan penting sekali ya Lag 2 lawan Singapura yang kemarin itu Penting banget jadi Ya wes lah aku beli dari calo online lah Aku beli dari karusel Mual banget 75 dolar Satu tiket 27 Ya jadi kan online aja di tiket master itu website-nya Tiketmaster.sg Jadi Ngetem dulu saya Karena setelah saya baca Oh ternyata sistemnya itu Begitu dibuka Atau sebelum dibuka Itu kita bisa ngantri dulu online Dia sediakan nomor antrian Nah saya baca nomor antriannya Katanya random Jadi bukan siapa cepat Dia dapet antrian terdepan gitu Oh kalau gitu Saya membuka 3 browser gitu Atau bikin 3 akun Terpisa Buka 3 browser Harapannya kalau semuanya di random Satu dari tiga itu Bisa paling cepat gitu kan Eh ternyata Tetap aja saya Udah mantengin dari setengah jam sebelumnya Tetap aja antrian saya di atas ribu Saya bingung juga loh Tiga-tiganya kok di atas ribu antriannya Jadi saya mesti nunggu 20 menit Nah usut-usut punya usut Ternyata triknya adalah Pakai HP Jadi caranya mereka mencegah Supaya nggak ada calo Atau mengurangi calo ya Calo kan kemungkinan Karena beli banyak Dia pakai laptop atau komputer kan Kalau HP kan berarti Orang beneran Mau beli Genuine gitu kan Buat dirinya sendiri gitu Nah ternyata HP Dutamakan Jadi nanti Untuk yang lag 2 Entah kapan itu dibuka Nanti tiketnya Saya mau coba pakai Beberapa HP Ya oh Ini untuk Vaksinated Traveling itu Harusnya bisa ya Masuk Singapura Tanpa karantina Hanya perlu Regular testing gitu Jadi kayak wajib testing Wajib lapor Mungkin tiap hari ya Cuman Karena situasi Omikron Nah ini mulai 22 Desember kemarin Sampai 20 Januari Itu nggak ada tiket Baru Nggak ada tiket pesat baru Sana di kuota kan Kuota Jadi Gampangannya ditutup lagi lah Yang udah beli sebelumnya Masih bisa masuk Vaksinated Traveling Jadi Nggak perlu karantina Bisa langsung Ikut Nonton di stadium ya Tapi udah nggak ada lagi Kalau belum Belum punya itu Yang nggak bisa dapet Buat supporter Indonesia Kita mendukung Dan mendoakan dari rumah ya Kecuali Lo semua Punya finansial yang sehat Backingan yang kuat Dan Lobby-loby yang Mantap Dan mungkin juga Lo bisa datang Ke Singapura Nonton langsung Timnas Bertanding Siapa tau Lo dibolehin Masuk ke ruang ganti Pemain Sebelum Pertandingan Pertandingan Terima kasih.